Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut Marilah kita sebagai orang-orang percaya kita hidup di dalam kemenangan Kristus Sehingga kita boleh menyatakan kuasa dan kasih Kristus dalam hidup kita Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara hanya keledai yang jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali Ini peribahasa mendorong agar kita sebagai manusia tidak melakukan hal yang sama Namun kenyataannya kita sebagai manusia bukan saja jatuh pada lubang yang sama dua kali Bahkan bisa lebih dari dua kali Jikalau kita berjumpa dengan orang yang demikian dan kita bertanya kepadanya Apakah memang ia tidak tahu bahwa itu adalah kelemahan dia? Kemungkinan besar ia akan menjawab dia tahu Kemudian ketika kita bertanya selanjutnya mengapa dia melakukannya Kemungkinan besar dia berkata demikian Saya pikir kali ini saya akan lolos Saudara mengapa ia memaksakan diri untuk melakukan hal tersebut? Ini yang sebenarnya yang diungkap oleh Rasul Paulus dalam Roma Pasal 7.21 Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Saudara semua manusia menghadapi musuh yang sama Yaitu dirinya sendiri Sehingga ia kalah dalam kehidupannya Saudara bagaimanakah dengan kita sebagai orang percaya? Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut Barang siapa berada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Di dalam kehidupan orang percaya Ada kuasa kebangkitan Kristus Ketika kita hidup di dalamnya Maka kita lebih daripada orang-orang yang menang Saudara mari kita membaca Hakim-Hakim Pasal 16 ayat 1 sampai dengan 22 Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza Dilihatnya di sana seorang perempuan Sundal Lalu menghampiri dia Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza Simpson telah datang ke sini Maka mereka mengepung tempat itu Dan siap menghadang dia semalam-malaman itu Di pintu gerbang kota Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa Karena pikirnya nanti pada waktu fajar Kita akan membunuh dia Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam Pada waktu tengah malam bangunlah ia Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu Dan kedua tiang pintu dicabutnya lah semuanya Beserta palangnya Diletakkannya di atas kedua bahunya Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung Yang berhadapan dengan Hebron Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan Dari lembah sorek yang namanya Delilah Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin Kepada perempuan itu sambil berkata Cobalah bujuk dia untuk mengetahui Karena apakah kekuatan demikian besar Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia Dan mengikat dia untuk menundukannya Maka kami masing-masing akan memberikan Seribu seratus uang perak kepadamu Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson Ceritakanlah kiranya kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Dan dengan apakah engkau harus diikat Untuk ditundukkan Jawab Simpson kepadanya Jika aku diikat dengan tujuh tali busur Yang baru Yang belum kering Maka aku akan menjadi lemah Dan menjadi seperti orang lain Mana pun juga Lalu raja-raja kota orang Filistin Membawa tujuh tali busur yang baru Yang belum kering kepada perempuan itu Dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap Kemudian berserulah perempuan itu Kepadanya Orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu Seperti tali rami yang terbakar putus Apabila kena api Dan tidaklah ketahuan Di mana duduk kekuatannya itu Kemudian berkatalah Delilah kepada Simpson Sesungguhnya engkau telah mempermainkan Dan membohongi aku Sekarang ceritakanlah kiranya kepada aku Dengan apa engkau dapat diikat Jawabnya kepadanya Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru Yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun Maka aku akan menjadi lemah Dan menjadi seperti orang lain manapun juga Kemudian Delilah mengambil tali baru Diikatnya lah dia dengan tali-tali itu Dan berseru kepadanya Orang-orang Filistin mergap engkau Simpson Di kamar ada orang bersiap-siap Tetapi tali-tali itu diputuskannya Tanggal dari tangannya seperti benang saja Berkatalah Delilah kepada Simpson Sampai sekarang engkau telah mempermainkan Dan membohongi aku Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat Jawabnya kepadanya Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama Dengan lungsin Lalu mengokokannya dengan patok Maka aku akan menjadi lemah Dan menjadi seperti orang-orang lain manapun juga Kemudian perempuan itu mengokokkan lagi tenunan itu Dengan patok Lalu berserulah ia kepadanya Orang-orang Filistin menerikap engkau Simpson Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya Disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu Berkatalah perempuan itu kepadanya Bagaimana mungkin engkau berkata Aku cinta kepadamu Padahal hatimu tidak tertuju kepadaku Sekarang telah tiga kali Engkau mempermainkan aku Dan tidak mau menceritakan kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Lalu setelah perempuan itu berhari-hari Merengek-rengek kepadanya Dan terus mendesak-desak dia Ia tidak dapat lagi menahan hati Sehingga ia mau mati rasanya Maka diceritakannya lah kepadanya Segala isi hatinya katanya Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibuku Aku ini seorang nasir Allah Jika kepalaku dicukur Maka kekuatanku akan lenyap Daripadaku Dan aku menjadi lemah Dan sama seperti orang-orang lain Ketika dilihat Delilah bahwa Segala isi hatinya telah diceritakannya Kepadanya Disuruhnya lah Memanggil raja-raja kota orang Filistin Katanya Sekali ini lagi datanglah kemari Sebab ia telah menceritakan Segala di hatinya kepadaku Lalu datanglah raja-raja kota Orang Filistin itu kepadanya Sambil membawa uang itu Sesudah itu Dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya Lalu dipanggilnya seseorang Dan disuruhnya Mencukur ketujuh rambut jalinnya Sehingga mulailah Simpson ditundukkan Oleh perempuan itu Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya Lalu berserulah perempuan itu Orang Filistin menyergap engkau Simpson Maka terjagalah ia dari tidurnya Serta katanya Seperti yang sudah-sudah Aku akan bebas dan akan merontel lepas Tetapi tidaklah diketahui Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia Orang Filistin itu Menangkap dia Mencungkil kedua matanya Dan membawanya ke gasa Disitu ia dibelenggu Dengan dua rantai tembaga Dan pekerjaan di penjara Ialah menggiling Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula Sesudah dicukur Saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita membaca kisah ini Kita seakan-akan sedang mengulang Membaca kisah sebelumnya Yaitu kisah Simpson dan perempuan Yang berada di Timnah Hanya dalam peristiwa yang berbeda Pernahkah dalam kehidupan saudara Saudara merasakan sepertinya Hal seperti ini pernah terjadi Dalam kehidupan saudara Hanya dari versi yang berbeda Yaitu terkait dengan Kejatuhan yang saudara alami Sudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Kita akan jatuh Kedalam jerat yang sama Ketika kita masih memelihara Keinginan daging Dan tidak mengenakan manusia rohani Di dalam Kristus Saudara firman Tuhan berkata begini Lalu setelah perempuan itu Berhari-hari merengek-rengek Kepadanya dan terus Mendesak-desak dia Ia tidak dapat lagi menahan hati Sehingga ia mau mati rasanya Maka diceritakannya lah Kepadanya segala isi hatinya Katanya Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur Sebab sejak dari kandungan ibuku Aku ini seorang nasir Allah Jika kepalaku dicukur Maka kekuatanku akan lenyap Daripadaku dan aku menjadi lemah Dan sama seperti orang-orang lain Sudara yang dikasih oleh Tuhan Simson Mempunyai sebuah kebiasaan Yaitu Keinginan dagingnya Yang dia tidak dapat Alakan Bahkan kita melihat bahwa dia Menganggap remeh Keinginan daging itu Dari mana kita tahu Sudara bukankah Delilah sudah Tiga kali mencobai dia Namun Simson Tidak lari Dari Delilah Hal ini berbeda sekali Dengan Yusuf Anak Yaakub Yang ketika dicobai Oleh istri Potiphar Satu kali saja Dia langsung lari Daripadanya Sudara Keinginan daging Itu yang kita saksikan Ada dan dipelihara Oleh Simpson Dan Sudara Sebagaimana dia dijerat Waktu lalu Oleh perempuan di Timnah Kali ini Terjadi Sekali lagi Dia dijerat Oleh Seorang Delilah Sudara Kita Memiliki Keniscayaan Akan jatuh Pada lubang yang sama Berkali-kali Ketika kita Memelihara Memelihara Keinginan daging kita Dan Sudara Apa yang kita lakukan Kita lakukan dengan sadar Dan kita tetap melakukannya Dan terus melakukannya Dan akhirnya Itu yang mencelakakan hidup kita Sudara sebagai orang percaya Kita sesungguhnya Adalah orang-orang Yang telah diciptakan baru Di dalam Kristus Yang lama sudah berlalu Karena ada kuasa roh kudus Di dalam hidup kita Dan Sudara Kita Dimampukan oleh roh kudus Menanggalkan Keinginan daging kita Tapi kita hidup Dipimpin Oleh roh kudus Dalam hidup kita Sudara Janganlah kita Membiarkan Diri kita Terus diperbudak Oleh keinginan daging kita Dan kita Selalu jatuh Ke dalam jerat yang sama Tanggalkanlah Keinginan daging itu Dan kenakanlah Keinginan roh kudus Di dalam hidup kita Maka kita hidup Di dalam Kemenangan Yang kedua Kita diperbudak Dia adalah orang yang merdeka Meskipun Bangsa Israel Berada di Dalam kekuasaan Orang Filistin Dia bebas Melakukan apa saja Dalam kehidupannya Namun dalam kebebasannya Dia Merelakan diri Diperbudak Oleh Hawa nafsunya Dan Hawa nafsunya itulah Yang memimpin Kehidupannya Sedemikian rupa Dan Sudara Ketika dia Diperbudak oleh Hawa nafsunya Maka Dia masuk Kedalam jerat berikutnya Dia mulai Diperbudak Oleh orang-orang Filistin Sudara Diperbudak Oleh hawa nafsu Membuat kita Menjadi kalah Di dalam kehidupan ini Dan Hal-hal yang di luar Sanggup Memperbudak kita Dan menuntun Kita kemana Kita tidak mau pergi Kesana Sudara Inilah yang terjadi Pada Simpson Sudara Simpson Tidak pernah mau Diikat Dibawa ke gasa Lalu Matanya dicungkil Dan Pekerjaannya menggiling Diperbudak Oleh orang Falunfistin Saya percaya Dia tidak mau Tetapi Sudara Karena dia mau Diperbudak Oleh hawa nafsunya Dia mau Tidak mau Masuk ke dalam Perbudakan Orang-orang Filistin Sudara Ini sebuah pelajaran Bagi kita Sudara kita Pertama-tama Diperbudak Oleh hawa nafsu kita Jika kita Membiarkannya Maka kita Menjadi Terbuka Untuk Diperbudak Oleh hal-hal Lain Di luar kita Hal-hal Lain Menjadi Sanggup Masuk Dalam hidup Kita Melalui Perbudakan Hawa nafsu Kita Sudara bagaimana Kita tidak Diperbudak Oleh hal-hal Lain Sudara Kita Tidak boleh Diperbudak Oleh hawa nafsu kita Tetapi Kita harus hidup Dipenuhi Roh Kudus Roh Kudus Memimpin Hidup kita Dan Sudara Hal-hal lain Tidak sanggup Masuk ke dalam hidup kita Untuk memperbudak kita Dan Kita Tetap Menjadi Orang-orang Yang merdeka Sudara Berapa banyak Orang di dunia ini Tanpa Sadar Dia membiarkan dirinya Diperbudak Oleh hawa nafsunya Dan Pada akhirnya Dia menyesal Karena Ada hal-hal lain Akhirnya Mengikat dia Dan dia tidak bisa Lepas Daripadanya Oleh karena itu Sudara Mari kita Sebagai orang percaya Kita Harus menjadi Orang yang Cerdik Seperti ular Tetapi Tulus Seperti merpati Kita hidup Di dalam Roh Kudus Karena itulah Kemerdekaan kita Yang sejati Di dalam hidup kita Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk kebenaran Firman Tuhan Biarlah kami Ketika membaca Firmanmu Dan kami Diterangi Hati dan pikiran kami Maka kami Melakukan apa Yang dipimpin Oleh Roh Kudus Supaya kami Menjadi orang-orang Yang menang Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!